Nah masih bersama kami di Tanya Jawab COVID-19 dalam program Sapa Indonesia Pagi, kita masih tersambung dengan Dr. Faris Nurwidia yang akan menjawab pertanyaan Anda. Sudah ada dua penelpon yang menghubungi kami, kita langsung jawab ya dok, ada Ibu Lani di Jakarta yang pertama. Selamat pagi Ibu Lani. Selamat pagi Pak Timoti. Selamat pagi Pak Dokter. Ya selamat pagi Ibu Lani. Silahkan Ibu Lani pertanyaannya. Saya mau tanya kalau saat ini masa pandemi Corona ini, saya mau berenang di kolam renang umum, aman gak dari virus Corona? Nah dan virus Corona itu langsung mati di air kolam renang atau ada masa jedahnya berapa lama gitu. Oke. Cukup itu Pak Dokter. Itu saja baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lani. Kita jawab dulu pertanyaan atau telpon dari Pak Marolop di Jakarta. Selamat pagi Pak Marolop. Selamat pagi Kompas TV. Pagi silahkan Pak Marolop pertanyaannya. Jadi gini, yang saya mau tanyakan itu sejauh mana efektivitas pelindung wajah atau kacamata antivirus itu ya. Terutama ketika kita di area publik dan ada orang yang sering juga kadang-kadang memakai masker atau tidak memakai masker atau memakai masker dengan tidak benar. Itu sejauh mana bisa melindungi kita dari papanan virus Corona. Baik itu pelindung wajah yang face shield begitu ya Pak? Iya face shield atau kacamata antivirus kan ada itu yang google itu kan. Oke. Atau kacamata ya. Ya kadang-kadang di area publik ada aja yang pakai masker tapi tidak benar atau tidak pakai masker gitu. Oke. Jawa bisa melindungi kita dari papanan virus Corona. Baik. Terima kasih Pak Marolop di Jakarta. Kita langsung jawab dok. Kita jawab pertanyaan itu ke Ibu Lani terlebih dahulu mengenai apakah aman untuk berenang di kolam umum dok? Iya. Terima kasih. Oke. Jadi sebetulnya pilihan aktivitas olahraga itu luas ya. Bukan hanya berenang. Tapi pada prinsipnya adalah kita kalau memilih tempat untuk beraktivitas olahraga itu pastinya kita ingin yang sepi. Tidak banyak pengunjung lain atau kita sebagai pengguna kolam berenang itu pertama kali pada hari tersebut. Jadi dengan demikian kita bisa menurunkan resiko untuk bisa terkena virus Corona di tempat olahraga. Itu kaedah umumnya seperti itu. Tentu saja saya akan mengajurkan kalau misalnya benar-benar harus berenang gitu ya. Maka saya akan mengajurkan untuk memilih kolam berenang yang outdoor yang bisa terpajan dengan sinar matahari. Kemudian pilihlah tempat yang sepi, pilihlah di waktu yang paling pagi yang itu belum ada orang. Sebab di masalah resiko itu berhubungan dengan di seberapa jauh physical distancing kita bisa pertahankan. Seberapa lama kita berada di tempat tersebut dan apakah gedungnya itu termasuk indoor atau outdoor. Itu kaedah umumnya seperti itu. Oke, tapi pendularannya apakah dari air dok? Ya, jadi saat ini kan ini virus masih terus dipelajari ya. Dan kita memang masih melihat ada risiko juga walaupun kadar risikonya masih perlu diteliti lebih jauh. Apakah berapa besar virus itu bisa bertahan hidup. Tetapi risiko itu ada. Oke, walaupun kita tahu kalau kolam berenang kan memakai bahan-bahan tertentu. Seperti kaporit, ada bahan-bahan lainnya yang mematikan bakteri begitu dok. Tapi tidak lantas aman begitu dok. Ya kan, memang secara umum virus ini mati oleh alkohol atau misalnya pembersih dengan bahan dasar klorin ya. Jadi pembersih berbasis klorin itu dia biasanya akan mati. Dan kaporit juga ada efek perlindungan ya bisa menurunkan jumlah kemampuan ketahanan hidup si virus ya. Jadi virusnya bisa mati juga oleh kaporit. Oke, tapi yang tidak boleh lupa itu interaksi di luar kolamnya juga ya dok ya dengan orang lainnya dok. Oke, kita jawab Pak Marolop yang bertanya seberapa efektif pelindung wajah atau face shield ini terutama kalau kita berada di area yang tidak semuanya memakai masker. Iya. Jadi memang pintu masuk bagi si virus ke tubuh manusia utamanya adalah ke saluran napas. Jadi itu adalah point to entry ya atau pintu masuk utama yang harus kita lindungi pertama. Nah, ada pun untuk laporan infeksi melalui mata itu memang pernah dilaporkan pada dokter-dokter di awal masa pandemi di provinsi Hubei di kota Wuhan. Yang dokternya itu tidak waktu itu belum menggunakan pelindung mata sehingga dia terinfeksi di situ. Nah, jadi itulah menibulkan antisipasi baru berupa pelindungan terhadap mata. Tetapi sekali lagi jangan sampai kita lupa untuk menggunakan masker dan menjalankan protokol kesehatan yang lain. Saya setuju kalau ke tempat umum silahkan saja mau pakai kaca mata karena bagaimanapun kita berada di masa pandemi dan kita tidak tahu di antara kita siapa yang sebetulnya sudah tergolong tanpa gejala. Oke, jadi tidak salah melindungi mata tapi prioritasnya tetap saluran pernafasan utamanya ya gitu ya dok? Betul, Timoti. Oke, baik dokter Faris Nurwidia terima kasih banyak sudah bergabung dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di Tanya Jawab COVID-19 di Sampai Indonesia Pagi. Terima kasih dok.